Baik, Firda Jumardi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita pantau bagaimana situasi dan kondisi di gedung DPR RI. Ada rekan kami, Shena Damayana. Shena, beberapa saat lalu mereka berhasil merobohkan pagar. Bagaimana dengan situasinya saat ini? Ya, pemirsa aksi, unjuk rasa terus berlangsung di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan memang terlihat situasi terkini di belakang saya. Di sini masih banyak aparat yang juga berjaga, ada campuran dari TNI dan juga Polri yang ikut menjaga karena ada pagar yang rubuh tepat di ujung sana. Di mana tadi memang masa itu mencoba untuk bisa masuk ke gedung DPR RI dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan juga pihak TNI yang berjaga di sini dengan tameng baja maupun dengan tameng bening. Dan terlihat memang kendaraan taktis di sini pun telah disiapkan dari mulai kendaraan Raisa atau Pengurai Masa dan juga ada kendaraan Water Cannon yang jika nanti terjadi kerusuhan akan segera disiapkan. Memang pemirsa, kita fokus kepada tuntutannya di mana tuntutan pada hari ini adalah menolak sikap balik atau badan legislatif DPR RI perihal UU Pilkada serta juga tuntutan yang kedua ini adalah mendukung putusan MK atau Mahkamah Konstitusi. Terima kasih telah menonton! Ya pemirsa kembali masa aksi ini sudah kembali melaksunkan unjuk rasa pemirsa di belakang saya terlihat situasi terkini memang sudah ada aparat kembali yang berjaga dan juga ini campuran dari pihak TNI dan juga Polri terlihat memang pagar di belakang saya ini rubuh pemirsa dirubukan oleh pihak pengunjuk rasa dimana tadi memang beberapa pengunjuk rasa ini naik ke atas pagar dan juga menggoyangkan pagar sampai akhirnya rubuh tentunya pemirsa dengan adanya hal ini pihak pengamanan maupun TNI dari TNI maupun Polri ini telah berjaga pemirsa atas tuntutan dari pengunjuk rasa pada hari ini yaitu menolak sikap balik atau badan legislatif DPR RI perihal dengan UU Pilkada serta yang kedua adalah mendukung putusan MK atau Mahkamah Konstitusi Pemirsa dan memang jika terdengar pemirsa disini ada yang berteriak dari ujung pagar sana berteriak merdeka dan juga ingin memaksa masuk ke dalam gedung DPR meskipun tadi pihak kepolisian telah memberikan himbawan agar para masa aksi ini bisa lebih tertib dikhawatirkan nanti adanya pihak yang terluka dikarenakan hal-hal yang bisa membahayakan dan jika kita lihat lagi pemirsa memang disini pihak kepolisian masih berjaga yang tadinya selalu standby di ujung sana sekarang sudah mulai duduk dan sudah mulai melihat kembali ke arah demonstran yang berarti ini situasi semakin tenang kembali meskipun tadi pemirsa saya mendengar bahwa ada masa yang kembali berdatangan dari arah luar DPR kami masih menunggu perkembangannya apakah pihak kepolisian akan kembali memberikan pengamanan lebih atau tidak dikarenakan pada hari ini atas aksi masa ini pemirsa dikabarkan sudah ada 3.200 personil gabungan dari TNI maupun Polri tepatnya Polda Jaya maupun Kodam Jaya ini yang sudah menjagakan pasukan untuk aksi masa yang diselenggarakan atau dilaksanakan hari ini memang personil tersebut disebar pemirsa tentunya di depan DPR RI ada juga di depan patung kuda serta juga di gedung mahkamah konstitusi dan memang pemirsa atas aksi yang dilaksanakan pada hari ini jalan di depan DPR RI ini tutup tadi sempat memang hanya jalur busway yang bisa digunakan oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum tetapi pada saat ini sudah full ditutup dikarenakan masa sudah ingin menerobos masuk serta dikhawatirkan nantinya ada mobil-mobil yang terkena dampak dari aksi unjuk rasa pada hari ini demikian kembali ke studio apa dampak dari bobolnya ataupun masa yang menerobos masuk ke dalam area gedung DPR RI ya memang jika kita bandingkan situasi dari sebelum tadi terbobolnya pagar di DPR RI dan setelahnya pemirsa memang para polisi yang tadinya ada di sebelah kiri saya berkumpul langsung berpindah semua ke tempat saya mengawarkan di tempat saya berdiri belakang saya ini pemirsa para kepolisian atau para aparat ini langsung menggunakan seragamnya atau juga perlengkapannya untuk khusus menghalau aksi demonstran yang terlalu keras dan terlalu ngotot pemirsa memang dampaknya juga para pegawai dari DPR RI termasuk juga kami pers ini mundur karena tadi setelah dibobolnya pagar ini dampaknya membuat para demonstran ini bisa melemparkan batu lebih leluasa kembali lebih jauh lagi makanya kami memutuskan untuk kembali mundur dan juga pihak kepolisian ini lebih bersiaga lagi demikian kembali ke studio Syena apakah petugas kepolisian ataupun petugas gabungan telah mengamankan oknum-oknum yang telah melempari barang-barang ke areal DPR RI Syena ya memang tadi untuk oknum-oknum yang merobohkan pagar ini pemirsa sudah terlihat tetapi memang pihak kepolisian masih melakukan langkah persuasif ini juga yang di brief di awal pagi hari tadi oleh Kapolres Jakarta Pusat pemirsa dimana memang diarahkan untuk para pasukan yang turun hari ini khusus untuk aparat TNI maupun Polri yang mengamankan masa ini untuk melakukan langkah persuasif dan juga pendekatan yang humanis agar nantinya setiap oknum-oknum tentunya ini bisa diperingati terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti akan diberikan aksi yang lebih tegas demikian artinya sampai dengan saat ini petugas keamanan memperketat areal dari DPR di titik mana saja ke pusat konsentrasi pengamanan dari petugas gabungan Syena ya sampai saat ini informasi yang saya dapatkan bahwa pagar yang dibobol ini hanya di depan gerbang utama DPR RI Jakarta Pusat ini menyebabkan memang pemusatan dari pengamanan sendiri ini berubah ke depan gedung sini pemirsa dimana memang untuk area lain ini memang tidak atau belum ada informasi akan dibobolnya pagar kembali dan memang untuk pusat dari demonstran atau unjuk rasa ini memang ada di depan gedung DPR RI ini menyebabkan pengamanan maksimal dilakukan oleh TNI Polri atau personil gabungan dan khusus di gerbang depan DPR RI Jakarta Pusat demikian Syena apakah dari pantauan Anda aksi unjuk rasa ini pesertanya semakin bertambah pada sore hari ini Syena ya kami memang tidak bisa memastikan lebih dalam kembali karena memang ada pandangan yang terbatas tentunya kami tidak bisa terlalu dekat ke depan pagar dan melihat masa yang kembali berdatangan tetapi yang pasti pemirsa saya tadi mendengar dari walkie-talkie petugas yang berada dekat saya dimana ini masa sudah kembali berdatangan dari arah luar DPR RI tentunya ini membuat pihak gabungan dari TNI Polri kembali meningkatkan pengamanan khususnya untuk area depan yang telah dibobol oleh oknum-oknum dari demonstran demikian Syena saat ini apakah yang kami lihat ada beberapa yang masih menaiki dari pagar gedung DPR apa yang mereka inginkan khususnya saya akan bergeser dan agar Anda bisa melihat lebih dekat lagi demonstran yang memang naik ke atas pagar ini tadi kami juga sebenarnya tidak mengetahui informasi pasti apakah yang oknum-oknum dari unjuk rasa ini inginkan tetapi yang pasti tadi mereka meneriakan merdeka dan juga meneriakan buka pagarnya dan juga yang lain sebagainya tentu pemirsa untuk keinginan dari aksi masa pada hari ini seperti tadi yang telah diumumkan oleh presiden dari partai buruh sebagai komando aksi pada hari ini yaitu yang pertama adalah menolak sikap balik atau badan legislatif DPR RI perihal dengan UU Pilkada dan juga mendukung putusan MK atau Mahkamah Konstitusi No. 60 tahun 2024 tentunya masa yang berada di jalan maupun di atas pagar ini memiliki tuntutan yang sama yaitu yang telah tadi saya sebutkan beberapa diantaranya demikian Syena, bisakah Anda menjelaskan ini yang kami lihat di layar kaca ada beberapa peserta aksi yang ikut mendamaikan dan ikut menenangkan sejumlah peserta aksi lainnya ikut membantu petugas di sana agar para demonstran ini lebih tenang apakah demikian keadaannya Syena? ya pemirsa betul sekali sebelum saya berada atau berdiri di depan di tempat saya mengabarkan ini saya juga tadi dari luar pemirsa dan memang ada beberapa kelompok masa yang kurang bisa menjaga emosinya atau juga kurang bisa menenangkan dirinya sampai akhirnya harus ada teman-teman dari pengunjuk rasa juga yang ikut menenangkan seperti yang Anda sebutkan tadi memang tidak semua orang yang berada di pagar itu berniatan untuk masuk ke dalam gedung DPR tetapi tentunya ada beberapa orang dari pengunjuk rasa yang berdiri di pagar ini untuk menenangkan atau untuk menjadi pihak netral antara pihak kepolisian maupun pihak demonstran dimana pihak-pihak yang netral ini harus bisa menenangkan pihak demonstran yang terlalu ngotot maupun juga pihak kepolisian juga harus ditenangkan oleh pihak netral ini dikarenakan agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya tidak diinginkan jadi memang terdapat orang-orang yang kembali menenangkan oknum-oknum atau pihak dari pengunjuk rasa ini agar kembali tenang dan bisa menyuarakan aspirasinya dengan tenang seperti seharusnya kembali ke studio Syena yang kami ketahui bahwa perwakilan dari DPR ini sudah berbincang bahkan memberikan pernyataan di depan ataupun di hadapan para peserta aksi namun apakah ini membuat para demonstran ini membubarkan diri ataukah mereka bersikeras untuk tetap berada di depan gedung DPR RI Syena? ya tadi memang melewati presiden dari partai buruh ini diajak berkonsolidasi oleh DPR RI tepatnya oleh Habibur Rahman dan beberapa anggota dari DPR RI untuk bisa mencari jalan tengah dan memang tadi Habibur Rahman telah mendatangi masa tepatnya keluar dari pagar DPR RI dan bahkan sampai menaiki mobil komando meskipun memang harus dikawal oleh TNI dan juga Polri dimana tadi Habibur Rahman juga menyampaikan bahwa rapat paripurna pada hari ini ditiadakan dan dari jawaban tersebut pemirsa memang ada masa yang kurang puas dengan jawaban tersebut sampai akhirnya melemparkan air ke arah mobil komando dan membuat dialog atau pengumuman itu hanya sampai di situ aja hanya satu kalimat saja dan akhirnya para anggota DPR termasuk Habibur Rahman ini memutuskan untuk kembali ke dalam gedung DPR RI untuk tentunya bisa mengamankan diri dari aksi masa dan juga tentunya oknum-oknum yang terlalu ngotot pemirsa tentu ketidakpuasan tersebut membuat beberapa pengunjuk rasa ini melakukan aksi tambahan dan juga tidak membubarkan diri meskipun tadi juga ada yang meninggalkan lokasi untuk bersolat zuhur dan juga melakukan aktivitas lain tetapi tidak juga sedikit tidak sedikit masa aksi yang kembali perdatangan dan juga melakukan aksi tepat di belakang saya ini demikian saya bisa anda gambarkan ini ada beberapa peserta aksi yang memang sudah melintasi atau melewati pagar ini jika anda gambarkan areal dimana ini tepatnya ya pemirsa area tempat pagar ini di Bobol adalah tepat di gerbang utama gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat dimana di belakang saya dibalik pagar ini adalah pemusatan unjuk rasa di DPR RI ini sendiri memang kami belum mengetahui informasi lainnya terhadap dimana saja letak-letak demo di DPR RI ini dilaksanakan tetapi yang pasti di belakang saya ini adalah pemusatan dari unjuk rasa yang dilaksanakan pada hari ini memang terlihat pemirsa sudah ada beberapa yang mencoba untuk kembali masuk tetapi masih ada pihak kepolisian yang terus mengingatkan agar masa bisa kembali tenang dan juga melakukan unjuk aspirasi atau unjuk rasa ini melewati cara yang benar dan juga cara yang tenang aman bagi seluruh masyarakat yang ada demikian kembali ke studio Sena apa saja bentuk antisipasi dari petugas keamanan di sana Sena? Ya tentunya kita merujuk kepada statement dari Kapolres Metro Jakarta Pusat dimana ia telah memberif atau tadi sempat mengumumkan di pagi hari sebelum datangnya masa aksi dimana pembubaran masa aksi atau hal-hal jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini harus dengan pendekatan yang persuasif dan juga pendekatan yang humanis membuat tidak boleh ada kekerasan yang terjadi antara pihak pengamanan kepolisian TNI maupun Polri dan juga aksi masa aksi dan tentunya pemirsa untuk menanggulangi jika nantinya akan terjadi kerusuhan atau hal-hal yang tidak diinginkan memang bisa dilihat di belakang saya pemirsa pihak kepolisian sudah berjejer begitu banyaknya membawa tameng bening maupun membawa tameng besi pemirsa untuk mengamankan secara terus menerus dan juga jika kita melihat di sebelah kiri saya disini sudah ada kendaraan khusus seperti Raisa dan juga seperti Raisa pengurai masa serta juga ada mobil water cannon yang siap dioperasikan jika nantinya ada aksi-aksi yang disangka terlalu keras atau terlalu ngotot dari oknum-oknum tentunya pihak demonstran demikian baik Syena ditahan dulu pemirsa yang anda saksikan saat ini adalah sejumlah titik yang bisa anda lihat dari gedung DPR RI ada beberapa titik di mana sejumlah masa ini masih berada di depan gedung DPR RI dalam pemirsa yang anda saksikan saat ini adalah detik-detik ketika mahasiswa mencoba merangsak masuk dan juga membobol pagar DPR RI kericuhan ataupun adu bulut sempat terjadi antara mahasiswa dan juga petugas keamanan aksi saling dorong pun tak terhindarkan pihak kepolisian berusaha menenangkan peserta aksi yang saat itu terluap emosinya dan juga petugas keamanan yang berada di sekitaran depan gedung DPR RI mencoba melakukan penenangan dengan cara persuasif agar masa tidak merangsak terlalu jauh masuk ke dalam gedung DPR RI kita lihat bersama bahwa sejumlah peserta aksi ini tetap bersikeras ingin menuntut tuntutan mereka karena pada hari ini kita ketahui bersama saat ini dari Habibu Rohman sendiri sudah memberikan pernyataannya bahwa rapat paripunan DPR hari ini dibatalkan hal ini pun yang menjadi pemicu mengapa peserta aksi pun kemudian tidak menerima keputusan tersebut yang kita lihat bersama pemirsa ini adalah di depan ataupun sekitaran gedung DPR RI tepatnya di depan gedung menuju jalan Slipi Jakarta para peserta aksi khususnya dari mahasiswa yang tiba di depan gedung DPR RI mencoba mengutarakan dan juga menyampaikan aspirasinya namun beberapa oknum peserta aksi nampaknya tersulut emosi dan mencoba merangsak masuk ke gedung DPR RI petugas kepolisian dan juga pengamanan internal maupun dari pihak TNI terus berjaga di sekitaran gedung DPR RI mereka pun mencoba menenangkan masa dan mencoba melerai aksi yang berlebihan tersebut sampai dengan yang bisa kami kabarkan bahwa pihak kepolisian mencoba melakukan tindakan persuasif agar para mahasiswa maupun peserta aksi yang tersulut emosinya ini bisa ditenangkan seperti yang disebutkan oleh rekan kami Shaina Damayana tadi pun bahwa beberapa oknum yang marah ataupun tidak terima dengan keputusan DPR bahkan harus dibantu oleh sejumlah peserta aksi lainnya agar tenang